Ya, Pemirsa, upaya mencegah penyebaran wabah virus corona, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi cuci tangan dan perilaku hidup bersih di Siring Menara Pandang Jalan Piretendian Minggu Pagi. Meski belum ada pasien positif corona di daerah ini, kuasa padaan tetap intens dilakukan. Kawasan Siring Menara Pandang Jalan Piretendian Banjarmasin yang ramai setiap akhir pekan dimanfaatkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi gemar cuci tangan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Para pengunjung mendapat edukasi bagaimana mencuci tangan yang benar dan bersih dengan enam gerakan usapan hingga keselajari jemari agar bakteri dan virus yang menempel bisa hilang. Tidak hanya itu, warga yang memadati tempat santai keluarga ini juga bisa melakukan cek kesehatan langsung serta mengetahui informasi tanda-tanda terserang virus corona atau COVID-19. Menurut Kadinkes Kota Banjarmasin, Mahlir Yadi, kegiatan ini bakal rutin dikelar di lokasi keramaian masyarakat. Selain mengedukasi, juga bertujuan mengajak warga untuk tidak panik terhadap virus corona. ...dan sosialisasi langsung kepada masyarakat di siring ini. Sasarannya adalah orang-orang yang sehat. Ya tentunya kita menginginkan agar mereka tetap sehat dan menjaga kesehatan itu dengan cara mencuci tangan pakai sabun, kemudian gerakan masyarakat hidup sehat. Karena kita sadar bahwa COVID-19 atau virus corona ini tidak ada obatnya, sehingga hanya dengan cara gerakan masyarakat hidup sehat dan berperilaku hidup bersih, itu yang sangat bisa kita laksanakan dan mencegah virus corona tersebut. Dan juga kita menyediakan dua orang dokter untuk konsultasi tentang virus corona ini secara gratis kepada masyarakat. Edukasi ini mendapat perhatian warga. Diakui warga sangat membantu mereka menangkal masuknya penyakit. Alhamdulillah tadi sudah dapat ilmu cara mencuci tangan yang benar dan baik, apalagi untuk mencegah penyakit dan virus. Apalagi sekarang sedangki rame-ramenya virus corona. Dan ini akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Meski belum ada pernyataan resmi terkait pasien positif corona di Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan, kewaspadaan terus dilakukan pemerintah dengan melakukan sejumlah antisipasi pencegahan. Dari Banjarmasin, Suhardian, Airnews melaporkan.